Intro Kembali lagi bersama saya Arindia di Vib Dalam Berita Rabu 7 Juli 2021 telah berlangsungnya kegiatan workshop Rintisa Wirawusaha Mahasiswa Vib Undiksa yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Berdasarkan laporan Ketua Panitia Ibu Nima Dedaini Fitri Sintasari bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program dari PGST yakni program kompetensi kampus berdeka Output yang diharapkan dari berlangsungnya kegiatan ini adalah mahasiswa dapat membuat proposal bantuan intensif penguatan wirawusaha mahasiswa yang mana akan diseleksi menjadi 10 proposal dan didanai sebesar 6 juta per kelompok Melalui workshop ini bisa ditingkatkan minat mahasiswa untuk menjadi wirawusaha dan diharapkan setelah workshop ada wirawusaha-wirausaha muda dari mahasiswa dan lunusan dari undiksa nantinya Gaul workshop ini diisi oleh 2 narasumber dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Putu Aditi antara SPD-MPD Narasumber 1 Bapak Gede Subianta Ekat Krisnawa menyampaikan materi mengenai 10 tips bisnis untuk pemula Narasumber 2 Bapak Imade Agus Budi Sasmita menyampaikan motivasi-motivasi dan semangat untuk berproses dalam berwirausaha Kita beralih pada berita kedua Kamis 8 Juli 2021 telah terlaksananya kegiatan pelatihan asesor BKD undiksa tahun 2021 telah merangkap laksanaan keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud tentang pedoman operasional beban kerja dosen Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 2 Undiksa Prof. Dr. Iwayan Lasmawan MPD secara dari Mualoi Sumeting Terdapat berbagai perubahan yang sangat substansial sebelum 2021 dengan 2021 termasuk proses penilaian mengalami perubahan yang sangat banyak Mengutip apa yang disampaikan oleh Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa BKD tahun 2021 ini disusun dengan semangat memerdekakan dosen dalam berkarya di Tridharma Perguruan Tinggi Kegiatan yang diikuti oleh 91 dosen calon asesor ini juga menghadirkan 6 narasumber dari Kemendikbud Ristek Keenam narasumber ini sudah ahli di bidangnya dan beliau banyak terlibat dalam kegiatan penyusunan pedoman BKD tersebut Demikianlah Vib Dalam Berita hari ini, saya Arnindia pamit undur diri Sampai jumpa di Vib Dalam Berita selanjutnya Terima kasih telah menonton!